Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kembali lagi di channel saya Terima kasih Anda telah kembali di channel saya Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat chest aki Oke, langsung saja Nah, ini chest aki saya yang sudah saya buat dulu Dan nanti saya akan menjelaskan cara membuatannya Dengan menggambar skema yang jelas Nah, kita bersihkan Ada banyak debu di sini karena sudah tidak dipakai ini Sudah agak lama Saya menggunakan resistor dan dioda, LED dan kapasitornya Nah, kita lihat dari belakang Ada kapasitor, kipas Saya menggunakan trafo bekas ini Saya beli di rongsokan dengan harga Rp30.000 Sangat murah sekali Kalian bisa coba cara saya ini Karena bisa mengurangi jumlah biaya tersebut Oke, langsung saja Kita akan membuat skemanya Oke, langsung saja Saya akan menggambar skepanya Sebelum lanjut ke videonya Langkah baiknya kalian Dan subscribe channel saya Ya, solder panas channel Subscribe itu gratis dan tidak memakan biaya Kawan Nah, sebelum lanjut ke videonya Tolong subscribe channel saya Agar saya lebih semangat membuat video lagi Alat yang kita butuhkan yaitu Sepidol warna-warni Kita butuh beberapa warna untuk menggambar Akan bisa jelas kalau dilihat Ya, langsung saja Pertama kita gambar dulu Yaitu trafonya Gunakan spidol yang berbeda Supaya mudah dipahami Dan bisa diingat di otak kita Ya Pertama kita menggambar trafo Gunakan penggaris agar tidak meleot-meleot Oke Kita gambar soketnya Gunakan spidol berwarna coklat Agar terlihat jelas Oke, bro Kita gunakan kuning untuk menggambar soket ke PLN Nah, kalau terlihat beda-beda begini Biasanya mudah dipahami Kita gambar soket untuk 12V-nya Nah Pink untuk menomeri Kita kasih angka Agar mudah dipahami ya Oke Ini kita gambar kumparan ya 12 Anu ini Setrum PLN 220V Ini keluarannya dari angka 15V Ini 12V untuk kipas dan LED nanti Terlihat sangat jelas Kalau kita menggunakan skema ini Kita bisa Sangat mudah untuk memahami Rangkaian apapun tersebut Kita gambar Diodanya Nah, ini Saya akan menggambar dioda ini Persis seperti dioda aslinya Nah, kita gambar Ini yang hitam ini berarti Min ya Yang kiri Dan yang saya putihin itu Berarti tandanya plus Nanti plus ketemu plus Menjadi satu arah ini Gunanya dioda adalah Palnya arah arus Langsung saja kita sambungkan Nah, keluaran dari trafo Langsung masuk ke dalam dioda tersebut Ya Dan keluaran dari dioda Sudah Arus plus Ini Ya Disambungkan Dan keluar Oke Saya lupa CT-nya belum kita gambar Baik Kita gambar dulu 0 Itu adalah CT Langsung saja Dari dioda kita Garis lagi Ini sudah keluar Dan langsung siap Menuju aki tersebut Kita gambar Capet buayanya Memang gambaran saya ini Masih jelek Dan tidak karu-karuan Yang penting adalah Kita disini Semua belajar Dan bisa Untuk membuatnya Sekarang dari CT Kita tarik garis lagi Nah, ini Menuju ke luar Ingat ya Yang melengkung ini adalah Kabel bertumpang tindih Bukan bersambungan Kita gambar Capetan buayanya Lagi Ini Langsung masuk Ke Kutub Negatif Dari Aki Yang hitam Dari min Yang plus Dari merah Nah Kita gambar Langsung ini Ke setrum PLN ya Agar Kalian Mudah Memahaminya Kita gambar Ini cop-copan PLN Saya kasih Ini Agar kalian Jelas Langsung Masuk Ke Setrum PLN Sekarang kita Gambar kipas Untuk pendingin Trafonya Kalau kepanasan Akan berakibat Fatal Ini Oke Langsung saja Kita gambar Dioda Untuk keluaran Arus listrik 12V Dari Trafo Menuju Kipas Tauvan Kita tarik Garis merah Berarti Tanda plus Ingat Ini Bukan Bersambungan Tapi Bertumpang Tindih Ini Juga Sama Karena Melintang Saya gambar Seperti Ini Langsung Masuk Ke Dalam Kipas Ya Tapi Ini Nanti Masih Membutuhkan Kapasitor Untuk Menyaarahkan Arus Tersebut Oke Langsung Masuk Kipas Setelah Itu Kita Membutuhkan Kapasitor Untuk Menyalahkan Arus Dari Trafo Menuju Kipas Kita Gambar Yang ada Celaret-celaretnya Itu adalah Kapasitor Ber Negatif Nah Ini Langsung Masuk Ke Kabelnya Negatif Dan Ini Plusnya Langsung Bersambungan Dengan Keluaran Dari Dioda Menuju Kipas Usahakan Menggunakan Kapasitor Ukurannya Lebih Dari 12V Agar Tidak Terjadi Meledak Atau Gampang Panas Oke Sekarang Kita lanjut Menggambar Dioda Lagi Untuk Menyalakan Lampu LED Indikator Langsung Saja Ditarik Garis Oke Kita Membutuhkan Strum Min Dari Trafo Kita Garis Dari Sini Dan Keluar Dari Ini Langsung Ditarik Lagi Menuju Lampu LED Kita Ini Nanti Akan Membutuhkan Kapasitor Sebagai Penyara Arus Karena LED Itu Belum Strom AC Kita Membutuhkan Strom Yang Sudah DC Langsung Saja Kita Sambungkan Tidak Usah Banyak Bicara Langsung Saja Sangat Mudah Sekali Ternyata Membuat Bening Oke Kita Gambar Dulu Kapasitor Kita Membutuhkan Kapasitor Untuk Menyearahkan Arus AC Menjadi DC Ya Yang Hitam Ke Kabel Yang Hitam Dan Yang Merah Langsung Juga Menyambung Ke Kabel Merah Nah Ini Rangkaian Cas AK Ini Semuanya Sudah Selesai Dan Kalian Bisa Menirukan Gambar Ini Lihat Dari Strom PLN Ya Saya Jelaskan Langsung Masuk Ke Trafo Akan Diolah Dan Keluar Melalui 15 Ini Masih AC Ini CT Keluar Langsung Diolah Dioda Menuju Satu Arah Dan Langsung Masuk Ke Aki Ini Cas Akinya Cas Aki Ac Kalau Dikasih Elko Nanti Sudah Cas Aki DC Dari CT Langsung Ke Capit Buaya Oke Lampunya Eh Kipasnya Langsung Ini Diolah Kapasitor Langsung Kipas Untuk Yang Min Juga Sama Diolah Kapasitor Dulu Langsung Menuju Kipas Untuk Yang LED Lampu Indikator Dari Dioda Menuju Ke LED Dan Diolah Lagi Menggunakan Kapasitor Gunakan Dioda Untuk Yang Itu 6 Amper Dan Ini 1 Amper Saja Sudah Cukup Usahakan Sama Akinya Lebih Besar Oke Sekian Dari Video Kali Ini Ada Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Semua Manusia Pasti Punya Kesalahan Jangan Lupa Subscribe Channel Saya Ini Agar Saya Bisa Semangat Lagi Membuat Videonya Oke Mungkin Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Dan Sampai 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 Sampai